Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dimana saya ingin membahas Huru hara pemilu 2024 Mengakibatkan gejula alam Dimana di tahun 2024 Merupakan tahun-tahun memanas Dan di tahun-tahun memanas ini Diakibatkan karena Disebabkan karena Adanya pemilihan presiden Republik Indonesia Yang akan berlangsung Di tahun 2024 Dimana pergantian presiden ini Setiap kali terjadinya pergantian presiden Akan membuat negeri ini memanas Memanasnya negeri ini Dikarenakan gejula hati manusia Gejula hati masyarakat Indonesia Yang sangat berantusias Untuk mengikuti Pemilihan presiden Dan tentunya Calon-calon presiden pengganti Jokowi Nantinya Akan direkomendasikan Akan direkomendasikan Dari partai-partai Politik atau parpol Dan pengganti Jokowi Dan pengganti Jokowi nantinya Juga akan memerintah Negeri ini Tentunya Masyarakat-masyarakat Negeri ini Memiliki hak Untuk mengajukan suara Siapakah Pemimpin mereka Yang layak Bagi mereka Dan siapapun nanti yang menang Maka dia yang akan layak Dan dimana Menurut ramalan Jaya Baya Dan juga menurut Terawangan orang Indigo Bahwasannya Bahwasannya negeri ini Akan mengalami Malapetaka Di antara Tahun 2024 Sampai 2025 Dimana tahun-tahun itu Ada tahun memanas Disebabkan oleh Pemilihan presiden Dimana Setelah Memanasnya Alam ini Karena hati manusia Saat pemilu 2024 Akan disusul Oleh Gejola alam Dimana Gejola alam ini Dipicu Oleh Gejola hati manusia Yang memanas Di saat Pemilu 2024 Dan Gejola alam ini Akan mengakibatkan Terjadinya Banyak Bencana-bencana Kecil Entah Gunung meletus Entah gempa bumi Entah longsor Entah banjir Entah tsunami Entah yang lainnya Bencana-bencana Kecil itu Dan pada Akhirnya nanti Bencana-bencana Kecil itu nanti Akhirnya Akan ditutup Oleh Bencana Mahadasyat Bencana yang Luar biasa Bencana yang Akan mengakibatkan Negeri ini Hilang dari Peradaban Hilang dari Peta dunia Sebagai penutup Dan sebagai Sambutan Untuk Presiden Baru Republik Indonesia Dimana Negeri ini Hanya akan menjadi Tinggal kenangan Dan Presiden Indonesia Nantinya Akan Diprediksi Hanya Memerintah Indonesia Kurang dari Satu tahun Dimana Pengganti Pengganti Presiden Jokowi ini Hanya akan Memerintah Indonesia Kira-kira Delapan Sampai Sembilan Bulan Kurang Atau Lebihnya Itu hanya Sedikit Jadi Jadi hanya Kisaran Seperti itu Dimana Setelah Bencana besar Itu terjadi Ratu Adil Dan para Pinitua Paranormal Akan Muksa Akan hilang Masuk Ke dimensi Gaib Menyatu Dengan Alam Dan Saat-saat Itulah Sang Ratu Adil Akan Diresmikan Menjadi Seorang Ratu Atau Seorang Raja Di Alam Gaib Terlebih Dahulu Dan Para Pinitua Dan Paranormal Yang Ikut Dengan Ratu Adil Mereka Akan Hidup Bersama Ratu Adil Di Dalam Istana Gaib Ratu Adil Dimana Ratu Adil Sudah Disiapkan Sudah Dibangunkan Istana Megah Luar Biasa Yang Ada Di Atas Langit Dimana Istana Itu Bersinar Terang Dan Istana Itu Dijuluki Sebagai Istana Para Dewa Istana Para Malaikat Itu Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Notifikasi Loncengnya Supaya Kamu Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Saya Ucapkan Karena Sudah Menonton Video Ini